Jelang Indonesia Soccer Championship, klub-klub terus berburu pemain untuk memperkuat skuadnya. Bayu Gatra bergabung ke Madura United FC, sementara Dian Agus Prasetyo merapat ke Pusamanya Borneo FC. Pusamanya Borneo FC kini ditangani patih baru berakhir Zyukanovic. Lati asal Montenegro ini akan menangani pesut etap untuk menghadapi Indonesia Soccer Championship yang akan digelar akhir bulan ini. Sejumlah pemain baru juga sudah ditiba di Samarinda. Seperti Zul, Kivli Sukur, dan Hendra Ridwan. Sementara Dian Agus Prasetyo yang direkut dari Sir Jai FC akan tiba hari ini dan mulai berlatih Senin. Salah satu pemain asing asal Lebanon, Hussein Eldor, juga akan bergabung. Berposisi sebagai back tengah pemain ini sebagai jawaban perginya Goran Janjev ke Arema. Sementara untuk saat pemain asing lainnya, PBFC sudah mengisinya dengan Tarik Boschetti dan Eliel Santavares. Dengan satu saat pemain asing Asia masih dalam proses reksi. Salah satunya Park Choo Jung. Sementara Madura United FC kedatangan dua pemain baru, Bayu Gatra dan Gerard Pangkali. Keduanya sudah mengikuti pengusatan latihan sejak Jumat lalu di Kota Batu. Saat ini Madura United masih berburu satu pemain asing lagi. Tambahan pemain asing ini akan menambah kekuatan Madura United sebagai kontestan baru dalam Liga Indonesia. Selama pelatihan di Batu, Madura United akan menggelar beberapa lega uji coba. Di antaranya melawan Persija Jakarta. Dalam gelaran kompetisi nanti, Madura United FC ditargetkan mampu berserahin dengan tim elit dan finish di papan atas klasmen. Semen Padang tak mau kalah. Untuk menghadapi ISC, tim kebanggaan ranah minang ini kini punya trio Brazil. Marcel Silva yang berposisi sebagai striker, Diego Mesias Dos Santos playmaker, dan Casio Francisco back tengah. Tim Kabosira terus menggelar latihan ringan dan mematangkan strategi tim untuk menghadapi ISC. Beberapa uji coba juga akan digelar melawan tim lokal Padang dan salah satu tim besar di Indonesia. Jemdi Puta melaporkan untuk NET. Jemdi Puta melaporkan untuk NET.